Assalamualaikum apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya Nah kali ini pagi-pagi banget nih guys sekitar jam 6 nih aku biasa buka dapur atapnya Itu kan aku pake atap lofera gitu ya jadi bisa dibuka tutup gitu Jadi aku mau mulai beres-beresin erak taneman Biasanya tanemannya setiap hari minggu gitu Seminggu sekali aku bawa keluar untuk disiram gitu guys Nah ini kebetulan yang dua tahapannya itu udah aku bawa keluar Jadi ini aku mulai ngerapih-rapihin lagi gitu di lap-lapihin Nah ini tadi tuh yang suksong jepong ya Terus yang ini lipstick ini juga udah mulai kering Jadi mau dibawa keluar dulu Terus aku kembalikan lagi nanti disiram-siram gitu Terus aku balikin lagi ke tempat atau ke raknya gitu guys Sambil aku perlihatkan ada koleksi apa aja di rumahku Selama satu bulan ini aku mulai hunting taneman gitu ya guys Jadi mulai suka sama taneman gitu Nah ini tuh baru dipindah jadi masih belum terlalu seger gitu ya dia masih layu gitu Nah yang ini nih yang luar biasa banget nih guys Ceritanya nih dari mamah nih dikasih sama mamah aku nih guys Dari rumahnya tadinya tuh mengkerut gitu Jadi tadinya tuh kayak keriput-keriput gitu Nah Alhamdulillah setelah di rumahku disiram terus dikasih air sasa gitu ya Jadi seger gitu Nah ini sirih badaknya juga seger banget Ini paling seneng, paling happy kalau udah ngurusin taneman gitu guys Jadi mau berapa jam pun gak terasa gitu kan Kayak ngelap-ngelapin gitu Ini kebetulan belum dielap-gelapin jadi masih pada kotor gitu guys Nah ini tuh kuping gajah kalong kalau gak salah Ya ini kuping gajah kalong Kalian kalau misalkan tahu nama lainnya boleh komen di kolom komentar Nah ini tuh pillow dragon ya Pillow dragon yang aku beli di si abah waktu pertama Aku ke si abah ukai gitu harga 100 ribu Nah kalau ini break kelek ya kalau gak salah itu Nah ini janda bolongnya aku nih lagi menguning Yang bawahnya mungkin udah tua gitu ya Jadi ini belum aku mau potong gitu yang udah gak bagus daunnya Nah ini sansifera Aku belum terlalu banyak punya sansifera Padahal aku suka banget Nah ini kuping gajah Ya kuping gajah Ini juga belum aku lap-lapin nih guys Jadi masih begini ya Harap dimaklum Nah kalau ini kalat ya Yang aku beli di si abah acim Kalau gak salah harganya 15 ribu atau 10 ribu gitu Nah setelah ditaruh di Di repoting ke pot terakota tuh jadi kayak bagus gitu ya Nah ini amazonnya aku yang waktu itu beli di Taman atau pasar tanaman Yang ada di jungle fest itu ya Nah terus ini gelombang cinta dasi katanya Kata si mamangnya Si aa nya Ini gelombang cinta dasi Ini juga bagus banget Cuman ada sobek-sobek sedikit Karena mungkin Waktu itu juga dari sananya memang udah sobek gitu ya guys Nah ini tanaman yang paling lama yang aku punya Ini udah rimbun banget Memang waktu itu mamah aku Yang beliin Ditaruh di depan rumah Ini ada 3 tanaman yang Memang Dari dulu ada di rumah aku ini Jadi udah rimbun banget Memang Ini suka banget nih Nah terus ini pilau jari Pilau jarinya juga Pendatang baru Dari Abah Acim Nah ini juga aku yang ke Abah Uka yang kedua kalinya Cuman ini ada yang sobek sedikit Gitu guys Jadi Kalau sedikit banyaknya tanaman itu relatif ya Jadi aku sih Baru punya segini aja Ada 2 erak lagi Yang di atas ini masih ada di luar Nanti aku masukin gitu Jadi kalian bisa lihat juga Yang tahap ke 1 ke 2 dari erak ini Nah ini aku pakai Atap Lovera Tuh kayak gini nih guys Mungkin dari kalian juga udah Banyak yang tau ya Atap seperti ini Jadi kalau misalkan Kita punya rumah di perumahan Pengen tetap ada udara masuk Ya pakai kayak gini aku Nah atap Lovera ini Sengaja aku pasang Aku tuh pengen banget Dapur aku tuh Nggak terlalu pengap gitu Jadi kalau misalkan masak tuh Apa ya Udaranya atau Bisa keluar gitu Asepnya Nah ini bisa dibuka tutup gini ya Sempat ditawarin sama si AAL Yang jualan atapnya itu Bu Mau yang elektrik atau yang manual Aku sih pilih yang manual Karena Kepikiran banget Kalau yang elektrik Mungkin perawatannya pasti mahal banget Kayak Ini pasti ya Takutnya ada rembesan-rembesan air gitu kan Nah ini ditaruh disitu Disangkutin gitu guys Seperti ini Nah sebelah kanan itu Dapur ya guys Yang dinding biru ini Kamarnya anak aku nih guys Jadi kalau rumah di perumahan kan Biasanya tanahnya nggak terlalu luas Jadi Ini belakangnya gitu guys Nah itu Sebelah kanannya itu Dapur Nah ini tanaman Yang ke satu Dan yang kedua Udah aku masukin lagi Ke tempatnya Gitu guys Jadi ini Penghuni tanaman yang paling atas Ragnia Lalu ini yang kedua Nah ini juga sempet layu guys Tapi Karena udah disiram terus Dikasih air Sasa gitu Jadi dia mulai berdiri Mulai semangat Untuk hidup lagi Gitu Nah ini singonium Dari kakak aku Dikasih guys Nah ini juga cantik banget kan Pakai pot terakota Ini juga dari si Abah Harganya 10 ribu aja guys Nah ini ada sedikit Nah ini ada sedikit Kebakar Entahlah kebakar atau busuk gitu guys Nah ini cantik banget juga Ini juga dari Abah Nah ini juga Ini lucu banget Kalau misalkan dikasih ke pot terokata gitu kan Ini juga Ini juga Nah Aku juga punya tanaman supril ya guys Ini seperti ini Ini aku ganti Pake supril Aku Apa Dirubah-rubah Tempatnya gitu guys Biasanya aku biar gak bosen Aku rubah gitu Nah sekian aja Video kali ini Dari aku Aku sih masih malu ya Nunjukin koleksi Karena belum banyak gitu Nah kalian boleh request Apa yang mau diperjelas lagi sama aku Di bagian sini Misalkan kalian penasaran dengan raknya aku Atau Ataplovera Atau Tanaman-tanamannya Oke Jangan lupa like Subscribe And comment ya Assalamualaikum